Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam tutorial AutoCAD part 5 tentang cara membuat sudut dan memberi warna pada suatu objek Ada pun tool yang digunakan pada tutorial kali ini cukup sederhana Yaitu perintah H Yaitu perintah untuk memberi warna atau aksiran pada suatu objek Dengan cara mengetik H pada keyboard Oke disini saya telah menyiapkan sumbu Cartesian sebagai acuan dalam pembuatan sudut pada tutorial kali ini Disini saya akan membuat garis terlebih dahulu Disini saya akan membuat garis dengan sebuah kemiringan Pertama aktifkan dulu ini color tracking atau dengan menekan F10 Kemudian saya tulis L Line Enter Klik disini Dan tarik Nah Kalau panjang tidak usah dihiraukan terlebih dahulu Kita bermain di sudut Tekan Tab Atur Sudutnya berapa misalnya 30 derajat Enter Seperti itu Maka ini sudah terbentuk 30 derajat Nah sudut di AutoCAD ini Sama seperti sudut Cartesian Kemudian Ini 90 derajat Kesini 180 derajat Jadi arahnya itu Perlawanan dengan arah jarum jam 90 180 270 360 Seperti itu Kemudian kalau saya membuat L lagi Disini Klik lagi disini Nah kalau saya ingin membuat seperti ini Maka sudutnya Kalau kita lihat disini Lebih dari angka 100 Karena kalau ada disini itu 90 Lewat kesini Itu Antang antara 90 sampai 180 Misalnya saya ingin membuat disini Tab 135 Maka garis akan Sarkot automatis Membentuk Arah kesini 90 45 135 Saya hapus dulu Saya buat lingkaran C Enter Disini saya buat Radiusnya itu Centimeter Atau seribu mili Yang seperti ini Saya akan Buat Garis sudut L disini Nah Saya akan buat Kesini 60 derajat Arahkan aja lewat Garisnya Tarik ke sini Untuk panjangnya itu kita tarik ke sini kemudian tab 60 derajat kemudian enter hasilnya akan seperti ini kemudian saya buat lagi L kemudian saya buat seperti ini saya pengen buat disini sekitar 135 derajat sehingga saya tarik dulu ke sini tab sehingga masuk ke sudut 135 derajat kemudian enter kemudian saya buat lagi garis nah untuk sudut dalam AutoCAD disini dihitung 90 180 270 disini bukan 270 sampai 360 tapi minus 0 sampai minus 90 jadi kalau teman-teman mengetik eh sudut di atas 270 dia tidak akan terdetek kita coba l di sini saya buat sudut 280 ya lebih dari 270 280 nah lihat tidak terdetekkan kenapa muncul ke sini padahal kan harusnya lewat di antara sini kemudian saya juga coba lagi L ketika disini saya buat sudutnya misalnya 300 nah itu tidak bisa tidak ada di sini nah untuk membuat sudut antara 270 sampai 360 itu sama sudutnya itu 0 sampai 90 cuma tinggal diarahkan saja kursornya ke sini saya coba saya buat L klik disini saya ingin mengarahkan ke sini misalnya kalau saya ingin membuat sudut 320 berarti 360 kurangi 320 yaitu 40 sehingga saya arahkan ke sini tekan tab buat 40 kemudian telah terbentuk seperti ini saya rapikan saya potong dengan menggunakan trim tr bentar 2 kali kemudian saya rapikan sini yang sini yang sini kemudian yang sini kemudian setelah ini saya masuk pada tahap memberi warna yaitu menggunakan perintah edge pertama ketika kita enter nah akan muncul edge and gradient ketik pitch point pilih area yang akan diwarnai saya pilih disini enter kemudian teman-teman silakan pilih coraknya di sini bisa banyak corak aksi rata saya menggunakan saya menggunakan solid pilih warna saya pilih warna merah kemudian oke tinggal akan berubah menjadi warna merah kemudian dilanjut untuk warnai bagian yang lain tekan H kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih di sini enter dan pilih corak disini misalnya saya milih corak aksiran seperti ini warnanya warna hijau kemudian oke nah jika aksiran ini terlalu rapat bisa diubah bisa diubah atau di edit klik disini klik kanan edge edit tinggal atur di skalanya skalanya kita buat 100 preview dulu bentuknya seperti ini esc saya buat 10 preview dulu bentuknya seperti ini jika terasa oke kemudian oke kemudian lanjut lagi tulis haa h pilih area yang akan diwarnai ini enter jadi coraknya saya menggunakan corak ini petak kemudian pilih warnanya saya buat warna merah warna kuning kemudian oke nah jika tidak terlalu rapat klik disini klik kanan edge edit dan disini pilih 10 preview jika sudah dirasa fast SC kemudian oke kemudian lanjut lagi beri warna haa terus pilih ini etik point klik disini pilih coraknya saya bisa pakai corak seperti ini oke saya pilih warnanya misalnya warna pink eh warna misalnya warna biru muda kemudian oke seperti ini jadi pada tahap ini pemberian warna seperti ini sekian tutorial yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga berlantaat dan see you in the next video don't forget to klik tombol subscribe like and share terima kasih see you in the next video selamat menikmati